Intro Ya pemirsa Anda masih menyaksikan The Inspiring Moment dan masih bersama saya Ibu Tila Ya sekarang akan kita perbincangan mengenai bagaimana digitalisasi Tapi sebelumnya tadi belum dijawab nih Ibu Tila Ibu Tila ini masuk pemimpin yang mana nih? Apakah transformasional, otoriter, ataukah demokratik? Iya, pasti semua leader mau arah ke transformasional Oh karena apa? Karena itu membantu kita mendorong anak-anak buahnya Tetap menchallenge mereka supaya mencoba metode yang baru Menjadi lebih kreatif dan sebagainya Tapi ada kalanya saya tetap tegas Oke, harus kapan harus otoriter juga ya Kalau enggak kan nanti apa-apa semuanya demokrasi akhirnya gak jadi keputusan begitu ya Kan itu kan bagian daripada menjadi seorang pemimpin Betul Itu tergantung situasinya, urgensinya, dan juga karyawan-karyawannya juga Jadi kalau saya simpulkan Ibu termasuk yang pegabungan dari semuanya Tergantung situasi dan kondisi gitu ya Benar Luar biasa itu adalah wanita yang sukses seperti itu Ya, butilah kalau kita bicara tentang transformasional tadi Itu pastinya arahnya kepada digitalisasi ya Nah, digitalisasi ini kan ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar ya Capex terutama adalah capital expenditure Di mana MyBank ini kalau saya lihat juga melakukan transformasional besar Dan itu kan membutuhkan dana yang besar daripada Capex Dan Ibu adalah tanggung jawab Ibu sebagai CFO kan Memilih seperti apa biayanya dan bagaimana Apalagi teknologi ini kan berkembang terus-menerusnya Nah, sejauh mana kalau kita melihat digitalisasi khususnya adalah terkait dengan belanja teknologi gitu Seperti apa nih Ibu? Memang betul Ibu Afi Sekarang salah satu pembiayaan yang besar untuk perbankan adalah investasi di teknologi Tapi di segi-segi lain kami tetap cost management Di MyBank sendiri ngomongnya SCMP, Strategic Cost Management Program Jadi apa yang bisa kita kurangkan di pos-pos lain itu semuanya bisa dialihkan ke pos IT Capex IT dan IT OPEX Dan di MyBank Indonesia sendiri kami sudah masuk ke arah otomasi Dan itu kan proses digitalisasi internal yang kita terapkan Proses-proses yang rutin, yang mengambil waktu yang lama, yang mungkin agak sedikit tedious ya Itu semuanya kita mengimplementasi apa yang disebut RPA, Robotic Process Automation Iya, itu sudah duluan ya malah sekarang sudah ya Nah kalau melihat itu kan Bu sebenarnya pada sebelum pandemi itu Bang-bang sudah masuk ke sana dan termasuk MyBank kalau saya lihat ya Tapi ketika pandemi itu justru mempercepat proses digitalisasi kalau saya lihat ya Bahkan saya sudah buka tuh ada produk baru kan Ada MyBank2U dan M2U ya gitu ya Itu apa modifikasi dari produk-produk seperti apa sih seperti produk tersebut gitu Walaupun saya sudah buka nih tapi saya ingin tahu lebih banyak nih Kan yang RPA itu untuk internal So yang solusi keuangan digital eksternal adalah M2U, MyBank2U untuk individu dan M2E untuk kooperasi Ini adalah mungkin saya bisa memberi sedikit histori ya Salah satu bank yang awal yang masuk dalam internet banking zaman itu adalah BII So sudah ada historinya dan sudah ada arahannya ke arah digital Dan sekarang menerapkan digital banking M2U itu melalui app Dan ini adalah supaya memfasilitasi nasabah-nasabah untuk melakukan transaksi Mempermudahkan karena di waktu pandemi itu kan kurang mobilitas So pasti orang tetap mau belanja, tetap mau lakukan transaksi financial ya Itu semuanya bisa dilakukan di rumah Memang betul waktu ada hasil survei itu menunjukkan bahwa justru perbankan itu yang lebih dulu digitalisasi dibandingkan yang lain gitu Itu memang kehebatannya karena kita sudah 2 tahun sebelumnya ya Benar Terus apalagi Bu yang dikelola pada saat itu sampai sekarang Dan ini semuanya seiring dengan penggeseran customer behavior Kan sekarang nasabah perlu convenience semuanya dilakukan oleh HP Kita pun bersamaan karena bisinya kan humanizing financial services Semuanya untuk customer experience Dan saya lihat terjadi kenaikan ya Yang buka rekening dengan tadi M2U segala Benar Itu luar biasa Jarang-jarang sekali orang itu dalam kondisi pandemi justru meningkat Kalau ini justru meningkat ya Dimana tabungan sekarang mulai ke arah investasi juga ya Jadi tidak hanya sekedar tabungan ya Luar biasa Jadi walaupun pandemi pasti ada opportunity-nya Betul-betul Dan kita lihat dana masyarakat kan naik ya Dan tidak hanya di tabungan tapi juga sudah mulai ke investasi ya Itu luar biasa Nah di dalam perjalanannya MyBank ini juga saya lihat concern kepada karir wanita ya Itu seperti apa? Jarang-jarang saya dengar perusahaan itu juga memikirkan karir wanita Nah kita ini kan bicara inspiring woman pastinya hebat sekali sampai ke sana itu Gimana latar belakangnya sampai ada karir wanita pun diurus sama MyBank gitu Pertamanya MyBank Indonesia sangat menjunjungi inclusion dan diversity Konsep atau filosofinya itu tiap orang walaupun latar belakangnya beda Atau pendidikannya beda Gendernya beda Mesti mendapat hak yang sama Untuk mengejar puncak karirnya Dan sejak tahun 2016 khusus untuk wanita Kita membentuk MyBank Indonesia Women's Council Women's Council ini adalah untuk menagetkan wanita-wanita yang prestasi Supaya kita bisa membantu mereka menjadi pimpinan middle management, top management So ini supaya kita fokus ke development mereka Mungkin dengan mentoring, coaching, malah sharing session juga Oh iya Secara internationally juga Karena kan mungkin peran wanita untuk kerja dan rumah itu sedikit kompleks ya Betul Tapi pasti mereka mendapat saran-saran masukkan dari orang yang dalam situasi yang sama Itu sangat-sangat membantu Luar biasa ya Itu saya sangat salut waktu melihatnya Terus kemudian di MyBank juga Kalau kita lihat di dalam CSR Social responsibility-nya juga arahnya kepada anak-anak dan wanita juga ya Nah itu gimana? Ini juga satu hal yang menurut saya tidak banyak perusahaan melakukan fokus ke situ Itu gimana? Kami mulai dengan untuk pemberdayaan kawan wanita Namanya MyBank Women's EcoWeaver Women's EcoWeaver program itu sejak tahun 2015 Tapi sudah diadopsi oleh MyBank Foundation juga Itu adalah untuk membantu kawan wanita Mendirikan usaha dan melestarikan budaya tenun-menun di Indonesia Jadi nanti ada hubungannya dengan bisnisnya tapi harus di ini dulu ya Dibina dulu begitu ya Jadi tidak hanya sekedar ngasih kreditnya gitu ya? Benar Tapi bukan saja membina usaha tapi menggunakan produk-produk yang alami Melakukan bisnis secara eco-friendly Oh iya, jadi ke arah kontinuitas daripada lingkungan ya Jadi ke arah lingkungan Oh luar biasa Jadi itu ada pilihan gitu ya Itu sudah seberapa banyak yang sekarang sudah dilakukan untuk hal ini? Dilakukan itu kami sudah meluncurkan di seluruh Indonesia Oh di seluruh Indonesia Tapi sudah diadopsi juga di Laos dan Kamboja Oh gitu, justru dari Indonesia tapi sekarang sudah diadopsi ya? Wah luar biasa dokter Indonesia yang mendahului Iya, tapi satu lagi yang luar biasa itu sudah diadopsi menjadi agenda di ASEAN Social Community Blueprint untuk tahun 2020 Oh luar biasa Karena sekarang dunia sudah mengarah kepada eco ya Dimana lingkungan itu menjadi konser utama Dan itu nantinya ke depan sama dengan pembiayaan pun arahnya ke sana Kalau tidak ke sana mereka tidak akan bisa ekspor gitu ya Itu luar biasa ya Bu ya Nah oke, nah kemudian kalau kita lihat dari kondisi pandemi ini kan Maybank juga sangat konservatif ya dalam apa ya Pasti bukan hanya Maybank sih Semua bank itu konservatif gitu Tapi gimana cara bisa survive nih Bu? Supaya bisa survive karena Kalau sekarang ini orang bilang pandemi ini kan gak mungkin langsung selesai Bahkan tadi kalau kita lihat berita bisa jadi ada gelombang dua ketiga Berarti kan kita hidup harus berdampingan dengan pandemi kan Nah bagaimana Maybank bersikap dengan kalau kita bicara hidup berdampingan dengan pandemi? Yang pertama mungkin prinsip kehati-hatian itu It's a wise strategy Karena kita perlu mengelola kualitas aset kan Betul Dan itu berdampingan dengan selective growth opportunity Tapi Ibu Afi bilang pandemi di pandemi menjelansformasi menjadi opportunity Betul Karena banyak orang sekarang sangat ingin untuk memasuki dunia investasi Betul Jadi kami membantu mereka peningkatan wealth management activities ya Membeli produk SPN retail Mungkin reksadana Malah peningkatan di produk bank assurance Asuransi kesehatan itu juga meningkat secara Betul, betul, sekarang mulai naik ya Dan semuanya bisa dilakukan di M2U juga Oh bisa di situ semua ya Jadi artinya M2U itu buat segala produk itu ada di sana Jadi satu untuk semua ya One for all gitu ya One for all Mungkin pada awalnya simple aja Tapi terus-terus menerus kita melakukan enhancement Supaya mau di rumah atau di cabang Semua aktivitas boleh dilakukan oleh nasabah Terserah preference nasabahnya aja Dan arah ke depan kelihatannya behavior masyarakat tuh seperti itu Kalau bisa satu dia udah bisa telah hasil semua ya Oke Ibu Tila Kan kalau kita udah bicara tentang bank, tentang leadership Ada dong sisi balance-nya Ibu Tila ya Ini kita pengen tahu dan kita akan gali Tapi kita harus break dulu ya Ibu Tila ya Ya Pemirsa, The Inspiring Woman akan segera kembali Setelah jeda komersial berikut ini Jangan kemana-mana Jangan kemudian 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 Jangan kemudian